Dua tengah Alwi Selamat dan M.K. Dayat kabarnya masuk opsi dipertahankan namun khusus Dayat kabarnya, Aji Santoso masih belum srek. Belakangan Aji memang banyak mencadangkan Dayat, banyak yang menginginkan Dayat bertahan. Musim depan Bruno Morira resmi balik kandang ke Persebaya setelah kontraknya habis di tim Yunani. Persebaya Surabaya kabarnya akan mengontrak pemain asal Vietnam yaitu Adrianus Cimit. Adrianus Cimit sendiri saat ini bermain di Liga Vietnam. Persebaya akan menggunakan Adrianus Cimit untuk mengisi slot pemain ASEAN. Pemain berusia 28. Tahun itu dikabarkan telah habis kontraknya dengan klub lamanya di Vietnam. Persebaya telah menuntaskan urusan kontrak pemain asing baru wajah lama Bruno Morira. Winger asal berhasil itu sepakat kembali ke Persebaya. Urusan surat keluar yang kapan hari sempat mengenjal kini kabarnya sudah beres. Dengan tutasnya urusan Bruno, kini manajemen sedang mengejar kontrak-kontrak pemain lokal. Baik yang bakal didatangkan maupun yang dipertahankan. Informasi yang didapat harian disuai, nama striker Persita Wildan Ramdhani masuk dalam proyeksi utama. Lalu ada back tengah juga dari Persita, Yohanes Kandaimu. Siapa yang dipertahankan? Persebaya tentu fokus pada pemain yang kontraknya habis musim ini. Dua tengah Alwi Selamat dan M. Hidayat kabarnya masuk opsi dipertahankan. Namun khusus dayat kabarnya, Aji Santoso masih belum strike. Belakangan Aji memang banyak mencadangkan dayat. Kabarnya ada tim dari Madura United dan Barito Putra yang sedang memantau situasi dayat saat ini. Gimana pendapat kalian? Di barisan keeper, Persebaya kemungkinan hanya mempertahankan dua penjaga gawang. Andika Ramadhani serta Aditya Arya. Sebelumnya penjaga gawang utama, Anando Ari Sutaryadin memang sudah diperpanjang kontraknya hingga 2025. Yang lain, Satria Tama dan Gede Dida masih belum ada kejelasan. Saat ini Persebaya juga sedang menjajaki opsi meminjamkan sejumlah nama yang masih terikat kontrak. Namun, tak banyak mendapatkan kesempatan bermain musim ini.